...nasyat, suatu perjumpaan yang tidak dialami siapapun, kecuali dengan sang kekasih, baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra' wal-Mi'rofsnya Nabi Muhammad. Disitu Allah turunkan rahmat. Yang kedua, kita disini dimuliakan oleh Allah karena apa? Karena kita berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan pewaris ilmunya Nabi, berkumpul dengan pewaris lisannya Nabi, berkumpul dengan biro, dengan warisan daripada Amar Ma'ruf Nahimunkarnya Nabi. Disitu Allah turunkan rahmat. Yang dimana? Ini malam, malam ahad. Banyak pemuda-pemudi kita tercemari oleh dosa. Lisannya menggunjing orang lain. Kakinya digunakan untuk pacaran yang belum mahrumnya. Badannya dibawa ke tempat-tempat naksiat. Akan tetapi, kita semua yang hadir disini adalah orang-orang pilihan daripada Allah, subhanahu wa ta'ala. Yang dimana pada saat ini malam minggu, malamnya malam anak-anak muda, betul? Betul. Tapi disitu bukan malam anak muda, disitu malam-malam penuh dengan maksiat, malam penuh kemurkaan Allah, malam penuh kemurkaan Allah. Tapi disini Allah gerakan hati kita, gerakan kaki kita, gerakan langkahan kaki kita untuk berkumpul dengan para ulama. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda. Berjabat tangan dengan kiai, dengan ustaz, dengan orang-orang yang mengerti ilmu agama. Maka sama saja, dia berjabat tangan dengan ku, kata Nabi Muhammad s.a.w. Dan yang terakhir, siapa orang yang duduk dengan ulama, duduk dengan kiai, duduk dengan ustaz, duduk dengan orang-orang yang mengerti ilmu agama. Maka sama saja dia duduk denganku di alam dunia Kata Nabi Muhammad Dan siapa orang yang duduk denganku di alam dunia Maka nanti di Omil Qiyamah Akan aku dudukkan bersamaku Nah saudara-saudara merahmati oleh Allah Pernah di zaman Rasulullah Ada suatu pohon Pohon kurma Rasulullah setiap berhalakoh Setiap bermajlis Itu Rasulullah SAW pasti bersender Di dalam apa dengan pohon kurma tersebut Tapi dalam suatu ketika Rasulullah berhalakoh Rasulullah berkumpul dengan para sahabat Tidak menyenderkan itu pohon kurma Lalu apa yang terjadi saudara Pohon kurma Pohon yang tidak bernyawa Pohon yang tidak diperah Tidak dicintai Pohon mengangis Merindukan Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu pohon Bagaimana dengan kita umatnya Bagaimana dengan kita umatnya Yang dirindui oleh beliau Dicintai oleh beliau Dipela oleh beliau Bahkan dimohonkan ampun Diinginkan Rasulullah SAW agar umatnya Masuk ke dalam telaga Al-Hos Telaga Al-Kawshar Masuk ke dalam surganya Allah Sudahkah Kita berjuang Berkorban Untuk baginda Nabi Muhammad Nah saudara Kita kumpul pada malam hari ini Untuk mengenang suatu peristiwa yang paling agung Peristiwa apa yang paling agung Peristiwa Pertama kali Allah menyebut disitu Allah Di maknawitan sih Jadi begini Subhanallah Allah memulai Allah mengulang Allah mengawari Dengan mengagungkan dirinya Dengan memuliakan dirinya Allah memulai Dengan menyatakan Bahwasannya tidak ada lagi Siapapun yang paling berkuasa Allah memperjalankan Siapa? Baginda Nabi Besar Muhammad SAW Asra' bi'abdihi Kalimah bi'abdihi Abh Yaitu hamba Hamba Yaitu ada jasadnya Ada ruhnya Ada raganya Maka dimulainya dengan Bi'abdihi Dengan jasad Dengan nyawa Dengan raga Jadi Isra' wal mi'raj Nabi Muhammad Mi'raj Nabi Muhammad Isra' mi'raj Isra'nya berjalan di malam hari Atau berangkat di malam hari Nah Subhanallah Di'afra' bi'abdihi Lailan Lailan Di'akhiri dengan Tanwin Yaitu Isim Nakiro Karena di'akhiri dengan Tanwin Kalau di'akhiri Atau kalau di'awali dengan Isim Mari